Intro Ayah Gagamuhammad Aseb Yusman mengungkapkan bahwa sang anak sempat berniat menikah dengan Laura Ana Niatan ini setelah mereka mengalami kecelakaan pada 2019 lalu Namun itikat baik itu saat ini telah sirna Pasalnya pada hari ini Rabu 15 Desember 2021 Laura Ana mantan dari Gagamuhammad dikabarkan meninggal dunia Kuasa hukum Gagamuhammad Fahmi Bahmit cukup kaget Dengan kepergian Laura Ana secara tiba-tiba Kabar tersebut cukup mengejutkan bagi Fahmi Karena saat terakhir bertemu dengan Laura Ana kondisinya masih sehat-sehat saja Seperti diketahui adalah ini Laura Ana mengalami kelumpuhan Setelah terjadi kecelakaan mobil bersama Gagamuhammad pada Desember 2019 lalu Laura mengalami sejumlah kerusakan tulang hingga lumpuh Sementara Gagamah hanya luka ringan Laura Ana kemudian mengajukan gugatan terhadap Gagamuhammad ke pengadilan negeri Jakarta Timur atas kasus kecelakaan tersebut Saat ini Gagamah ditahan polisi dan hingga kini kasusnya masih berlangsung Usai kasus ini ramai diperbincangkan isu perihal niat Gagamuhammad Pernah memiliki rencana menikahi Laura Ana sebagai bentuk tanggung jawab pun beredar Menanggapi hal itu ayah Gagamuhammad Asep Yusman mengungkapkan bahwa sang anak Memang pernah memiliki niat untuk menikahi Laura Ana Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab atas kecelakaan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!